selamat menikmati selamat menikmati gerak vertikal ke bawah dan juga gerak jatuh bebas judul yang saya tuliskan tadi gerak vertikal dan gerak jatuh bebas ini sebenarnya adalah aplikasi daripada GLBB pada kehidupan sehari-hari kalau minggu kemarin saya mencontohkan pada sumbu X banyak saya contohkan pada sumbu X rumus-rumus yang ada ini 3 rumus yang saya tulis ini ini pada sumbu X kemarin contohnya menggunakan mobil, menggunakan motor itu berada pada sumbu X jadi bisa kita sebutkan ini kan ada delta S berarti rumus nomor 3 ini bolehlah saya tulis juga menjadi VT2, V02 tambah 2A delta X ini boleh ada seperti ini karena dia berada di sumbu X sekarang kita akan membahas mengenai pada sumbu Y jadi sumbu Y disini nih karena dia pada sumbu Y ini maka biasanya kita tidak lagi menggunakan namanya jarak yang kita sebut nanti kita sebut sebagai ketinggian atau kedalaman walaupun dia sebenarnya sama aja sih jarak jadi kalau kalian paham konsep daripada GLBB ini nanti sebenarnya gerak vertikal ini gerak vertikal ke atas, ke bawah dan juga gerak jatuh bebas ini sebenarnya sangat mudah nah jangan lupa ya keterangannya ini harus kalian hafal bahwa VT itu kecepatan awal V0 kecepatan akhir delta X itu jarak dan seterusnya ini kalian harus sudah harus ingat selalu oke kira-kira kita coba akan langsung masuk ke bagaimana penjelasan mengenai aplikasi daripada gerak vertikal ke atas dan ke bawah ini sama juga gerak jatuh bebasnya ya nah baik jadi sebenarnya gerak vertikal gerak jatuh bebas gerak vertikal ke atas dan ke bawah itu sebenarnya memiliki syarat ya atau aturan main yang pada dasarnya kalau kalian menguasai tiga aturan main ini akan sangat mudah sekali mengerjakan soal-soal yang ada berkaitan dengan gerak jatuh bebas gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah ini oke syarat yang pertama disini ya kamu bisa lihat ya syarat pertama ini yang pertama nah ini A sorry nah A ini sama dengan G jadi maksudnya seperti apa kalau kalian lihat rumusnya yang di atas ini ini ada VT sama dengan V0 plus AT nah pada tiga gerak ini A nya itu sekarang sudah jelas kalau dulu kan kalian mencari-cari ya nilai A itu berapa nah kalau sekarang tidak A nya ya sudah jelas langsung sama dengan G nilainya kalau tidak 10 itu ada 9,8 G disini adalah percepatan gravitasi bumi ya kemudian nah kemudian yang kedua ini ya A atau G nya ini dia akan bernilai positif jika geraknya gerak ini ya antara tiga ini tadi dia kalau dia positif akan jika dia menuju bumi atau menuju pusat bumi ya sementara dia akan negatif jika sebaliknya atau menjauhi bumi contoh nih yang pertama ya gerak jatuh bebas namanya jatuh bebas itu berarti dia dari atas ke bawah ya nah karena gerak jatuh itu ke bawah sesuai dengan menuju bumi maka otomatis nanti nilai nilai G nya dia akan positif nah seperti itu kalau dia dilempar ke atas berarti dia menjauhi bumi maka otomatis nilai G nya akan negatif jadi seperti itu gampang sekali kemudian yang terakhir ini dia nah penamaan untuk S disini ada S ya S atau X biasanya saya sebut itu akan kita ganti menjadi H dan Y ya H atau Y jadi pilih salah satu biasanya pada buku-buku populer dia digunakan H nah di H ini adalah namanya kedalaman atau ketinggian ya walaupun ini sebenarnya sama-sama juga jarak dimana satuannya juga meter jadi rumusnya nanti akan sedikit berubah nama tetapi pada dasarnya rumusnya masih ya tetap ini-ini juga ya kalau kalian merasa menyusahkan saja merubah-rubah itu tidak masalah yang penting kalian aturan umum syarat umum ini sudah kalian kuasai oke sekarang coba kita akan masuk ke lebih dalam kepada masing-masing gerak ya kita coba dulu yang pertama gerak jatuh bebas oke kira-kira seperti apa sih yang namanya gerak jatuh bebas nah gerak jatuh bebas ini contohnya misalkan nih ya ada buah ya ini buah di atas pohon ya saya gambar dulu nih anggap ini buah pisang ya ceritanya buah pisang matang di atas pohon nah karena tidak ada apa-apa ya karena dia cuma matang dia jatuh dengan sendirinya secara alami ke bawah ini pisang nah inilah yang dinamakan sebagai gerak jatuh bebas jadi dia yang benda yang mula-mulanya diam jadi boleh disaya sebut ya vinolnya mula-mula diam kemudian dia jatuh dengan sendirinya ya nah kemudian dia sesaat sebelum mencapai tanah ini berarti dia punya nilai ya jadi bernilai nah kalau kita ukur dari sini dari titik atas ke bawah ini inilah kita sebut sebagai H atau ketinggian jadi sebenarnya kalau kalian melihat kasus ini tadi melihat kasus ini maka tentu saja ada ciri-cirinya nih ya kan pada gerak jatuh bebas ini jadi cirinya saya tulis ya kecepatan awalnya dia mula-mula diam atau vinolnya diam atau 0 kemudian kecepatan akhirnya dia punya nilai jadi bernilai kemudian H nya ya S ya jaraknya ini jarak dari atas ke bawah ini kita sebut sebagai H atau ketinggian nah ada satu yang penting di sini nilai A nah A nya kan kita sudah tahu ya nilainya G ya nilainya G sekarang kita tidak tahu nih positif atau negatif ingat tadi aturan tadi jika dia menuju bumi atau menuju bumi sini dia nilainya positif nah sekarang dia jatuhnya dimana tadi dari atas ke bawah jadi searah dengan posisinya searah dengan gerak jatuh bebas biasa ya berarti otomatis nilainya positif nah udah gampang lalu apa sih maksud dari ciri ini nah kalau kalian ingat rumus yang tadi ya rumus GLBB tadi kita bawa dulu nih nah ini rumusnya ya nah rumus ini akan mengalami sedikit perubahan contohnya seperti apa lihat ya VT nya dia bernilai berarti ya tetap kita tulis ya rumus nomor 1 ya ini saya akan terjemahkan kesini ya nah rumus nomor 1 VT nya bernilai berarti ya tetap tulis aja VT nah kemudian V0 nya dia disini 0 ya berarti 0 gak usah ditulis lah ya kemudian ditambah A nya sama dengan plus G berarti plus G A nya berubah menjadi T eh sorry A nya jadi G T nya tetap nah berarti rumus yang pertama dia akan berubah menjadi VT sama dengan plus G T gampang ya nah yang kedua juga sama nih delta S berubah nih tadi namanya H sama dengan S ya H sama dengan S ini nih nih yang ini sorry sorry sudah ada ternyata berarti kita tulis lagi delta H sama dengan V0 nya ada gak 0 ya 0 dikali T berarti 0 ditambah setengah GT ditambah setengah GT kuadrat udah rumusnya nomor 2 jadi berubah kayak gitu tuh terus yang nomor 3 nomor 3 ini kan VT kuadrat ya nah VT kuadrat sama dengan V0 nya gak ada ya nah berarti ditambah langsung nih 2A A nya jadi G 2G delta S berubah menjadi H berarti delta H atau langsung 2GH juga boleh nah kalau kita kembangkan nih rumus yang nomor 3 ini bisa berubah nih jadi VT akar 2G delta H boleh seperti ini ya oke kita lanjut cukup di gerak jatuh bebas kita gerak vertikal ke atas oke untuk kasus gerak vertikal ke atas ini contohnya seperti ini misalkan kamu megang bola di bawah ya ini kamu pegang kemudian kamu lempar ke atas nah inilah yang dinamakan gerak vertikal ke atas pada suatu saat bola yang kamu lempar itu dia akan jatuh kembali kan nah tetapi sebelum dia jatuh kembali dia pasti dia akan berhenti sesaat tuh 0, sekian sekian detik dia berhenti dulu di atas baru dia jatuh lagi nah jadi kalau kita simpulkan disini sama seperti tadi nih jadi kalau V0 nya ada gak disini ada ya berarti dia bernilai karena kamu lempar dengan tenaga dengan kecepatan awal ada sampai di puncaknya sini berarti Vt nya dia 0 ya karena dia sampai di atas dia berhenti nah kemudian A nya A nya positif atau negatif nah berarti A nya karena ini kan melawan ya melawan gerak apa namanya ke bumi atau menjauhi bumi berarti A nya menjadi negatif G nah kemudian sisanya ya H masih sama ya H disini nah jadi cirinya kita bisa tuliskan Vt sama dengan 0 V0 sama dengan bernilai A sama dengan min G ya kemudian S sama dengan H ya nah kalau kita ubah kita bawa lagi rumus yang tadi rumusnya akan berubah nih jadi seperti ini nih kira-kira nah kita coba ya yang pertama nih Vt nya 0 ya berarti gak usah ditulis jadi 0 sama dengan V0 plus Gt oh sorry G nya negatif ya nah Gt karena disini negatif G ya ini tadi negatif G kemudian oh G nya yang bener dulu deh sorry saya benerin dulu oke sudah nih yang kedua rumus yang kedua ini delta S ya berarti berubah menjadi delta H sama dengan V0 nya ada ya tadi ya jadi V0 kali T dikurang setengah Gt kuadrat kemudian yang ketiga nah rumusnya berubah juga nih jadi 0 ya sama dengan V0 kuadrat ditambah oh sorry dikurang ya 2 G delta H kalau kita mau rubah rumus ini juga bisa menjadi V0 kuadrat sama dengan min 2 G delta H oh positif ya sorry positif ya karena dia disini ya nah jadi positif 2 G delta H jadi seperti itu oke yang terakhir kita akan bahas mengenai gerak vertikal ke bawah nah kalau ini kebalikannya dengan yang gerak vertikal ke atas jadi kalau tadi ke atas kamu lemparnya ke atas vertikal ke bawah ini kamu lempar juga dengan sekuat tenaga ke bawah nah dia jatuh ke bawah nah dari sini kalian bisa langsung dapat ciri ini ya nah dapat ciri yang pertama V0 nya karena dilempar berarti pasti bernilai ya kan kemudian sesaat sebelum menyentuh tanah dia juga memiliki Vt yang bernilai kemudian A nya karena dia searah dengan menuju bumi ya menuju bumi bawah sana berarti positif G ya kan seperti itu ya kemudian H sama dengan S juga nah udah deh berarti ini sebenarnya tidak ada perubahan daripada GLBB secara umum jadi hanya berubah namanya saja kita tulis dulu ya cirinya ya nah coba kita bawa rumus yang tadi sekarang rumus yang asli tadi kita jadinya seperti apa oke jadi seperti ini ya yang pertama rumus yang ini ya rumus ini jadinya Vt sama dengan V0 plus GT yang kedua delta H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat yang ketiga ini Vt kuadrat karena dia bernilai semua ya sama dengan V0 kuadrat plus 2G delta H udah deh nah berarti hampir tidak ada perubahan sama sekali ya hanya namanya saja yang berubah oke selanjutnya kita akan bahas bagaimana contoh-contoh pada tiga gerak ini pada contoh soal oke kita mulai ya oke ini soal pertama buah kelapa jatuh dari pohon karena sudah matang setelah 2 detik dia kelapa tersebut menyentuh tanah ya tentukan tinggi pohon tersebut berarti tinggal kita tulis diketahuinya ya 2 detik ini adalah T ya nah 2 second nah kemudian ditanya adalah apa ini ditanya tinggi pohon berarti H ya nah kemudian kita juga tahu bahwa ini karena dia jatuh dengan sendirinya berarti ini adalah gerak jatuh bebas ya kan berarti V0 nya kalau gerak jatuh bebas dia 0 ya kemudian Vt nya dia akan bernilai lalu bagaimana menyelesaikannya kita gampang saja kita ambil rumus GLBB yang tadi oke karena kita mau mencari H H itu sama dengan S ya tadi H sama dengan S berarti pilihannya tinggal nomor 2 atau nomor 3 nah karena dia disini G G nya tidak dikasih tahu ya G nya kita pakai 10 meter per sekon saja kwadrat ya nah kita pakai rumus nomor 2 ini nah rumus nomor 2 akan berubah menjadi delta H sama dengan V0 kali T0 ya plus setengah G T kwadrat gitu ya nah H nya kita cari ya H berarti plus setengah dikali 10 ya kan kemudian T nya adalah 2 second kita kwadratkan ini berarti sama dengan setengah kali 10 5 dikali 4 berarti sama dengan 20 meter nah ini jadi kita ambil dari rumus yang ini ya nah kemudian kita otak-atik sedikit dah selesai dah gitu aja oke selanjutnya kita cari soal lain soal yang lebih berbeda sedikit oke soal nomor 2 seorang anak melempari pohon mangga menggunakan batu dengan kecepatan awal 20 meter per sekon G nya 10 meter per sekon kwadrat andai kan lemparan tidak mengenai ranting dan daun tetapi dia langsung kena ya maka berapa tinggi maksimum yang dapat dicapai batu jadi ceritanya dia lempar batu ke atas tetapi gak nyampe gak kena ranting ya jadi bergeraknya cuma lurus ke atas jadi ini bisa kita katakan sebagai gerak vertikal ke atas nah sebelumnya kita tulis dulu ya kecepatan awal ya diketahui berarti V0 sama dengan 20 meter per sekon karena dia gerak vertikal ke atas maka kita sudah tahu Vt nya pasti 0 ya kan sesuai dengan aturan yang saya jelaskan tadi G nya disini ada 10 meter per sekon kwadrat ya jadi G kalau gak dikasih tahu bisa kasih langsung 10 meter per sekon kwadrat seperti soal yang pertama tadi nah kemudian yang ditanya nah ini yang ditanya apa ini ditanya tinggi maksimum berarti H dan juga berapa lama waktu kembali T jadi T naik plus T turun jadi karena naiknya ada dua nih dia naik dan turun atau bisa kita sebut T total dia naik dan turun dia akan sampai ke tanah lagi seperti itu oke biar mudah saya bawakan rumus yang GLBB lagi supaya kalian ingat oke ini sudah saya bawakan contekan lagi sekarang mana yang akan kita pakai kita akan mencari H H itu sama dengan S S ya sama dengan S berarti antara rumus nomor 2 dan nomor 3 tetapi disini T nya kita belum tahu berarti kita otomatis kita memakai yang tidak ada T nya berarti soal rumus nomor 3 ini yang kita pakai karena dia ada G ada A ya A sama dengan G S nya juga ada kita pakai rumus nomor 3 kita utik aja disini ya kita ulik-ulik disini berarti kan rumusnya aslinya VT kwadrat V0 kwadrat plus 2A delta S karena ini adalah gerak vertikal ke atas maka rumus ini akan berubah menjadi VT kwadrat V0 kwadrat min 2G delta H gitu ya nah kita masukkan aja nih kan ini V0 nya 0 ya 0 kemudian V0 nya 20 kwadrat 20 meter per sekat kan kita kwadratkan dikurang 2G nya 10 ya nah kalau misalkan kalian minuskan disini berarti disini gak usah diminuskan lagi ya kalau disini ini kan kita pakai rumus yang asli ya rumus aslinya jadi kita minuskannya disini jadi ini sudah diminuskan dikali H nya hanya berapa nih H nya dicari ya nah tinggal kita hitung aja nih berarti 400 sama dengan min 20H berarti 20H sama dengan 400 coret coret ya H sama dengan 40 per 2 sama dengan 20 meter nah seperti itu berarti ketinggiannya ini adalah 20 meter tinggi maksimumnya nah sekarang kita akan ngitung nih waktunya ya waktunya kita ngitung salah satu aja deh ini kan ditanya waktu total ya berarti kita hitung salah satu aja waktu naik atau waktu turun kita ambil misalkan waktu waktu naik aja ya ini pakai rumus yang pertama berarti berarti VT sama dengan V0 plus AT gitu ya VT nya kan 0 ya 0 sama dengan 20 dikurang karena plus ini berubah ya jadi min ya tadi ya min 10 dikali T berarti kita mempindahkan eh sorry kita selesaikan aja persamaan ini menjadi jadi 20 sama dengan 10 T jadi T nya itu adalah 2 ya 20 dibagi 10 nah sekarang T naik ya plus T turun itu sama ya sebenarnya sama ya T naik dan T turun sama kalau naiknya 2 turun 2 berarti T total itu adalah 2 plus 2 sama dengan 4 second seperti itu jadi triknya supaya kalian gak susah hitung 1 aja mau naik atau turun aja yang kamu hitung saya ngitung naik berarti naiknya 2 detik berarti kalau turunnya juga 2 detik 2 tambah 2 sama dengan 4 second udah selesai seperti itu nah yang terakhir nih sebuah kotak kecil dilempar dari bangunan setinggi 5 lantai dengan kecepatan 10 meter per sekon berapa lama kotak tersebut sampai di tanah tiap lantai memiliki tinggi 15 meter wah ini agak repot nih dianggap kita gambar dulu gedungnya ya nah ini gedungnya seperti ini ada 5 lantai 1 2 3 4 5 1 lantainya 15 ya berarti total kalau ini 15 sampai ke atas sini ya ke atas sini berarti hanya kita akan tahu 15 dikali 5 itu berarti 75 meter jadi anggap dia jatuh dari 75 meter kemudian kecepatan awalnya ya vinolnya dilempar dengan 10 meter per sekon ya seperti itu ya kemudian kecepatan akhirnya tidak tahu ya karena dia dilempar jadi berarti tidak tahu kemudian apa lagi ya oke A nya A nya sama dengan G ya disini karena dia dilempar ke bawah ya dilempar ke bawah berarti plus ya plus nilainya karena tidak ada di soal kita pakai 10 meter per sekon kuadat nah jadi seperti itu kalau tidak ada di soal kita ambil yang gampang aja oke ditanya yang lain lagi itu adalah T ya ya berapa lama nih ya kan nah sebelum mencari T sepertinya kita harus mencari kecepatan akhir dulu jadi kita harus menggunakan rumus yang tadi ya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X ya atau delta H boleh kita pakai yang mana nah disini VT nya tidak tahu ya berarti kita masukkan saja V0 nya berapa tadi 10 kita kuadratkan ini A nya sama dengan G kita masukkan 2 dikali 10 ya dikali X nya atau H ini ya oke kita sorry X sama dengan H ya nah X sama dengan H nya adalah 15 kali 5 lantai ya 15 kali 5 berarti 75 jadi ini 15 kali 5 lantai jadi dapat 75 berarti 75 oke kita hitung 10 dikwadratkan 100 ditambah 2 kali 10 20 20 kali 75 75 berarti 1500 ya kita totalkan berarti 1600 ini masih VT kuadrat berarti kalau VT itu sama dengan akar 1600 atau 40 meter per sekon ini baru kecepatan akhirnya nah yang ditanya itu adalah kecepatan T ya nah T untuk nyari T gampang kita pakai VT sama dengan V0 plus AT ini ya nah karena disini A sama dengan G ya berarti VT nya tadi 40 ya 40 sama dengan V0 nya sudah ada 10 ditambah A nya sama dengan G ya 10 ya 10 dikali T nah kita selesaikan aja persamaan ini berarti 40 dikurang 10 sama dengan 10 T berarti 30 sama dengan 10 T berarti 30 per 10 sama dengan T berarti T nya sama dengan 3 second sudah selesai berarti dia akan sampai ke tanah setelah 3 detik seperti itu kira-kira ya oke saya kira mudah-mudahan ini bisa cukup jelas buat kalian selamat belum pelajari lagi tentang gerak jatuh bebas gerak vertikal ke atas dan vertikal ke bawah ini oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa untuk terus belajar tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah sampai jumpa lagi bye bye sampai jumpa lagi